jadi lebih pilih sebelum manggung, pilih walk apa Jack Dean? nah, tentu sebuah keberuntungan, saya akhirnya bertemu dengan Dewa Tuak oh iya, ibu mau nanya, katanya emang Tuak itu emang beneran kan? beneran, yang beneran disembah di rumah tapi untuk mendalami karakter Dewa Tuak ini, apa yang paling dipersiapkan? kalau perang, acting ya pasti, yang unik adalah saya mau tau rasa Tuak itu seperti apa, baunya seperti apa jadi pada waktu latihan, masih belum-belum di set, belum syuting, masih latihan-latih di studio, acting apa-apa minta dibeliin lah di bawah situ tuak asli ya? sama saya, sama Anggini, Serina juga pengen tau, biar tau kalau deket Jawa Tuak itu mulutnya bau apa sama di reaksi saya juga tau, bau tuak itu harus bau tuak, di cium, aduh kayaknya saya nggak sanggup minumnya ini ini tuaknya Tuak Bali, Medan, Tuan ternyata yang di bawah itu Tuak Medan lapo-lapo yang beredar di Jakarta kan ya itu, ya katanya itu tapi, kemarin ke Bali, kemarin ke, sempat juga dibeliin sama temen-temen di Bali tapi, coba yang Tuak Bali, enak banget buat ya ternyata memang enak dan yang ke daerah punya keunikan, rasa Tuaknya beda-beda gitu ya jadi lebih milih, sebelum Manggung, milih Tuak apa Jack Dean? nah, tetep Whisky saya kan, buat orang-orang yang, kenapa harus tonton di Rotablam? harus tonton, ini film dengan apa ya, project film, kayak saya bilang, besar ya di sini kita bilang, klasik kolosal Indonesia banget dari kostum, cerita, setting semuanya dan mengangkat tradisi Indonesia ya kita harus bangga pokoknya tradisi kuat yang bisa diangkat ke menjadi film-film yang bagus jadi, ya tuak harus oh tuak lah ya kita bangga jadi orang Indonesia kita punya nuansa, suatu apa ya, histori yang luar biasa tentang Indonesia dengan pemandangannya juga dengan apa juga, kostumnya juga semua detail ya detailnya itu sangat kajam kajam hebat terima kasih Dewa Tuak sekarang ini air putih ya, bukan Tuak ya minuman sehat sehat